Disini belum ada, tapi temen-temen ternyata sudah ada, guys. Let's go! Wuhuu! Hey! Wuh! Boss fight! Waaaaa! Oke, temen-temen, kali ini kita bakal membahas sebuah game Legendary Fish Hunter. Akhirnya disini ada yang baru. Yang di Martelman, sebelumnya itu belum ada yang namanya sebuah trailer. Bang, kira-kira trailer itu apa, Bang? Trailer itu seperti apa ya, guys? Seperti highlight. Suatu game. Disini belum ada, tapi temen-temen ternyata sudah ada, guys. Cuman adanya itu di channel dari punyanya Bang Andi Lukito yang satunya. Sabar aku bukan dulu, temen-temen. Nggak salah namanya itu adalah Akhir Pekan. Akhir Pekan Studio. Ah, ini dia nih, guys. Oh, jeeer. Sekarang sudah ada sebuah trailer. Wow! Dan disini pun durasinya berapa nih, guys? 1 menit 31 detik. Wajar, guys, ya. Karena apa? Sedikit, yep. Karena trailer ini seperti kayak momen-momennya gitu loh, guys. Yaudah deh, kita langsung let's go. Kalian kalau misalnya mau nonton sendiri, bisa langsung aja cek di deskripsi. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk, kita pastikan si jempol dulu. Cengkring, kita pilih paling atas. Nah, ini dia nih. Udah pada siap kan, temen-temen? Langsung kita let's go! Wuhu! Hey! Wih! Oke, nanti kita nonton dua kali, guys. Pertama kita lihat dulu. Yang kedua mungkin banyak gue pos-posin. Wuh! Kita memancing. Ih, gila, lihat, 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 guys. Realisis banget, temen-temen. Sampai geol-geolnya, guys. Itu sampai melengkung-melengkung gitu loh. Wuhu! Oke, oke. Keren. Ah! Kalian bisa lihat, temen-temen. Ada warna biru sama warna emas. Bisa pagi, bisa malam, bisa hujan. Hujan pagi, hujan malam, guntur malam, guntur pagi. Oke. Hey! Ten, ten, ten. Wuh! Boss fight! Wuhu! Gede banget, temen-temen. Lihat tuh. Oke. Uh! Kita punya senjata, guys. Lihat tuh, senjatanya. Itu senjata apa ya? Uh! Soto Ganto. Cekrik! Pam! Wow! Dan dapat tuang. Kita bisa meningkatkan, yaitu kapalnya kita. Oh, maga. Keren. Gila, cuy. Jiwa-jiwa bajak laut yang gua, guys. Wah, itu skit-skitnya, dong. Gila, skit-skitnya bagus banget, ya. Yang Lutfi, mana yang Lutfi? Ada tuh, guys. Kapal Lutfi, guys. Wow. Nah, kurang lebih ya. Seperti itu. Kali ini, temen-temen. Rode 2. Seperti biasa, setelah kita menonton sampai habis untuk trailernya. Kali ini, bakalan banyak yang kita pause-pause. Dan kita lihat, ya, guys. Apa aja. Dan kita lihat detail-detailnya, gitu, loh. Udah pada siap? Kita langsung mulai. Yang pertama, dari lagunya. Di sini ternyata ada dua macam lagu, guys. Yang pertama adalah lagu chill atau BGM. Ketika kita, ya, biasa aja, guys. Yang melakukan hal-hal yang biasa aja. Yang kedua adalah ketika boss fight. Pass boss fight. Tiba-tiba suara itu langsung kayak... Nah, kalau lagi santai kayak gini, guys. Bagus banget, ya. Dan di sini pun, temen-temen, kalian bisa lihat. Ada tiga menu. Yang pertama adalah tangan. Habis itu pancing. Dan yang terakhir adalah sebuah senjata. Oke. Dan di tengah itu ada alat. Aku nggak tahu, ya. Berarti ada empat, guys, ya. Kira-kira yang di tengah ini alat apa, nih, temen-temen? Soalnya kalau misalnya kita tangan kosong, kan sudah ada, tuh, di bagian atas, guys, ya. Di bagian atas kanan. Coba kita tangan lagi. Oke. Dan di sini pun untuk animasinya, guys, ya. Dari pancingannya tuh kayak apa, guys? Ini kayak real, gitu, temen-temen. Bagus banget. Ditambah lagi tidak kaku, ya, guys, ya. Tuh, lihat, lihat pancingannya, tuh. Dia tuh kayak ngikutin gitu, temen-temen. Kayak nggak kaku gimana, gitu. Pokoknya bagus, lah, ya. Oke. Abis itu, wow. Di sini kalian bisa lihat, temen-temen, ada beberapa ikan yang sudah dikasih lihat, gitu, loh. Ada ikan badut, ikan botana. Ini apalagi ini buset. Angeler fish. Dan ternyata untuk ikan-ikan yang kita tangkap, itu bisa kita simpen, temen-temen, di aquarium untuk kita koleksi. Oke. Nah, di sini pun ada beberapa macam ikan, ya, guys, ya. Untuk tingkat kesulitannya, guys. Untuk kita dapatkan, nih. Ada yang medium. Mungkin yang warna biru adalah medium. Nah, yang kuning ini mungkin ikan legend, guys. Atau ikan-ikan yang bagus dan susah untuk didapatkan. Mungkin aja begitu, ya, temen-temen. Coba lagi-lagi. Oke, kan, sih. Nah, ini harinya, nih. Di sini, temen-temen, tidak cuma siang doang. Tapi, ada malam juga. Tidak cuma malam juga, guys. Melainkan, bisa hujan juga, nih. Kalau hujan di pagi hari dan hujan di malam hari. Nah, ini ketika pas lagi tadi guntur, guys. Sama cediar. Atau lebih tepatnya adalah hujan badai. Nah, ini yang cerah, nih. Keren, 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 ya. Oke. Ini adalah lagu yang kedua. Ketika Boss Fight tiba-tiba ke-trigger, guys, ya, untuk musik epiktos, momentos. Boss Fight. Untuk bossnya sendiri, temen-temen, kalian bisa lihat ini. Termasuk creepy, sih. Ditambah lagi, bossnya itu nggak cuma ini. Tapi, ada 5. Kalian kalau bisa belum nonton, bisa langsung aja cek di kolom komentar, deh. Nanti aku pin, di situ sudah ada bocoran 6 boss dari game Legendary Fizz Hunter. Nah, di sini pun ada darah dari kapalian kita, guys. Jadinya hati-hati dan sebisa mungkin harus kalian on point. Nah, ini. Kalian harus on point untuk menembak, ya, guys, ya. Kalau kalian kenain, ya, guys, ya. Itu damage-nya lebih sakit, teman-teman. Ketimbang tidak kalian arahin ke sini, guys. Ini warna merah, nah, itu. Pokoknya damage-nya lebih sakit, ya, guys, ya. Kalau misalnya kalian kenakan yang bunuh warna merah. Oke. Creepy nggak sih, cuy? Dan di sini pun kita dapat 2, ya, guys, ya. Mata uangnya. Yang pertama ada Mutiara. Yang kedua adalah Uang, cuy. Kalau nggak salah, nama mata uang di game ini adalah TM. Itu dia, tuh. Kalau nggak salah, guys, yang Mutiara itu buat ngingkatin kapal, deh. Iya nggak sih, guys? Iya, kalau nggak salah ngingkatin kapal, deh, untuk... Oh, nggak, 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 nggak. Kalau kapal itu dia pakai TM. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat, teman-teman, kapalnya kalian pun bisa kalian tingkatkan. Eh, gue lupa, guys. Kalau yang Mutiara itu buat apa, ya? Aduh, aku lupa, cuy. Nah, tapi, teman-teman, untuk uangnya, ya, guys, ya. Kalian bisa lihat, di situ bisa kita tingkatkan. Entah itu dari kecepatan, entah itu dari kapasitas, entah itu dari kekuatan dari kapal, sama areanya. Untuk kecepatan sudah pasti biar kapal kita semakin melaju, cepat, ya, guys, ya. Untuk kapasitasnya adalah sebuah kayak kota gitu, guys. Kota atau chest, teman-teman. Untuk kita menyimpan sebuah item. Semakin banyak. Kalau misalnya kita tingkatkan. Habis itu, kekuatan. Nah, untuk kekuatan sendiri, ini kalau nggak salah, darah dari kapalnya kita. Untuk area, aduh, area yang mana, ya? Area ini mungkin kapalnya kita makin besar, mungkin, ya, guys, ya. Mungkin kayak gitu, sih, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, kalian bisa lihat, di sini kapalnya nggak cuma satu, teman-teman. Melainkan banyak skin. Wow! Bahkan ada kapal Lutfi. Makanya kalian jangan lupa, ya, guys, ya, untuk cek videonya gue sebelumnya, teman-teman, atau yang gue pin. Di situ sudah ada bocoran kapal Lutfi juga. Wah! Keren! Nah, oke, teman-teman. Kurang lebih ya seperti itu untuk bocoran terbaru dari Legendary Feast Hunter. Kalian kalau misalnya menonton sendiri bisa. Bisa langsung aja cek di sini. Atau mungkin juga bisa langsung cek di deskripsi. Sudah ada tertera, ya, guys, ya, untuk SEO. Eh, jangan lupa, guys, di-subscribe dulu, teman-teman, sama channel gue juga. Jangan lupa di-subscribe, guys, ya, oke? Kurang lebih seperti itu untuk trailer dari game Legendary Feast Hunter. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Jangan lupa, kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya, karena loncengnya adalah bahagia. Saya ada pasti. Makasih berikutnya untuk gue yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi, kalian menonton iklan yang disupport dari kalian ke gue, cuy. Gue subscribe-sukur. Makasih berikutnya semua. Teman-teman yang ternyata gak sama lu, gak suka. Jangan petik, sobat-teman sejanya. Bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax